Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bogu Cokrautomo NIM 618-311-032 Kelas PTK RW 2018 Disini saya akan mempresentasikan Hasil PPT saya yaitu tentang BOP 4 Dasar-dasar metodologi latihan Yang pertama prinsip latihan Setiap atlin memiliki sifat manusia yaitu Satu, multidimensional adalah Manusia sebagai makhluk hidup religi Yang meyakini bahwa dirinya ada karena alkalik Atau maha pencipta Sehingga akan tak dan tunduk Akan perintah dan larangannya Yang kedua potensi Setiap manusia sejak lahir memiliki potensi yang berbeda Yang ketiga labil Kondisi manusia baik fisik, fisikis maupun sosial Dalam kondisi tidak stabil Berdasarkan kondisi lingkungan Yang mempengaruhi Sehingga presisi tidak dapat stabil Empat, adaptasi Oleh karena adanya sifat labil Maka atlet mudah dipengaruhi Termasuk akibat perlakuan dalam latihan Berdasarkan sifat manusia Itulah ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan Dalam proses berlatih-melatih Meliputi Satu prinsip beban Dua prinsip pembali asal Tiga prinsip kekhususan Beban latihan dikelompokkan menjadi dua Yakni beban luar dan beban dalam Satu beban luar Beban luar adalah Rangsang motorik yang ditandai berbagai ukuran komponen latihan Sering dipergunakan sebagai terminologi takaran latihan Yang kedua Beban dalam Beban dalam adalah Perubahan fisiologi sebagai akibat Beban luar Secara fisiologis ada dua dampak latihan Yaitu Satu respon Dan dua adaptasi Yakni hasil presentasi saya Apabila Ada kesalahan Mau dimaafkan Karena disini kiranya kita sama-sama melakukan proses pembelajaran Wabillahi tupik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh